Kandang ayam Ya ayah, aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik Ayo berdiskusi Buatlah pertanyaan berdasarkan percakapan di atas Tukarkan pertanyaanmu dengan pertanyaan teman di sebelahmu Jawablah pertanyaan temanmu Diskusikan pertanyaan dan jawaban yang kamu kerjakan bersama temanmu Contoh pertanyaannya, mengapa kandang ayam perlu dibersihkan secara rutin? Jawabannya, agar ayam tidak mudah sakit Ayo menulis Tulislah pertanyaan dan jawabanmu dengan menggunakan huruf tegak bersambung Menggunakan huruf kapital dengan benar Pertanyaannya, mengapa kandang ayam perlu dibersihkan secara rutin? Jawabannya, agar ayam tidak mudah sakit Ayo berlatih Lingkari yang tidak tepat pada teks cerita berikut Merawat ayam Ayam perlu dirawat dengan baik, agar tidak mudah sakit Kandang ayam perlu dibersihkan, agar lingkungan bersih dan sehat Ayam juga perlu diberi makan secara teratur Ayam juga perlu diberi vaksin, agar tidak mudah sakit Apa saja yang dilakukan Lani untuk menjaga kesehatan ayam peliharaannya Agar ayamnya sehat, Lani retin membersihkan kandang, memberi makan dan memberi vaksin agar tidak mudah sakit Ayo membaca Bacalah teks di bawah ini Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat Lingkari huruf kapital pada kalimat berikut Setiap hari Minggu, Lani membantu ayah membersihkan kandang ayam Kandang ayam Lani terjaga kebersihannya Kandang ayam yang bersih membuat ayam tidak mudah sakit Dengan demikian lingkungan sekitar kandang pun menjadi sehat Ayo berdiskusi Buatlah kelompok diskusi Diskusikan penggunaan huruf kapital berdasarkan teks di atas Buatlah kesimpulan hasil diskusimu Kesimpulannya adalah Huruf kapital digunakan pada Setiap awal kalimat Nama orang dan nama hari Ayo menulis Lani memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara hewan peliharaannya Kita memiliki kebiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari Sebagai pelajar, kita memiliki tugas belajar Kita berangkat ke sekolah untuk belajar di sekolah Kita tidak boleh terlambat tiba di sekolah Tiba di sekolah, kita memberi salam kepada guru Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa kepada Tuhan Ketika mengikuti pelajaran, kita harus mematuhi tata tertib Misalnya, memperhatikan petunjuk guru Selain itu, kita juga harus menyelesaikan tugas dari guru Tugas di sekolah bermacam-macam Ada tugas berdiskusi tentang materi pelajaran Ada tugas membaca dan menulis Ayo, tuliskan tata tertib yang harus dipatuhi ketika mengikuti pelajaran Kelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran Kelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran Hal-hal yang boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran Adalah, sebelum belajar, beri salam kepada guru Lalu berdoa terlebih dahulu Kemudian, memperhatikan petunjuk guru Dan harus menyelesaikan tugas dari guru Aku boleh melakukan hal-hal tersebut karena Dengan memperhatikan petunjuk guru Aku bisa menerima materi pelajaran dengan baik Sehingga, bisa menyelesaikan tugas dari guru Hal yang tidak boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran adalah Yang pertama, tidak boleh terlambat tiba di sekolah Lalu, saat belajar tidak boleh ribut Dan bermain-main saat guru menjelaskan Aku tidak boleh melakukan hal itu Karena bisa menghambat proses belajar mengajar Sehingga aku dan teman-temanku tidak paham pelajaran yang telah disampaikan oleh guruku Perhatikan gerakan lani Lakukan gerakan lari berbelok-belok sesuai pola yang ditentukan Lakukan gerakan sesuai ketukan dalam lagu ayamku Lakukan gerakan sesuai ketukan lagu yang lain Ikuti petunjuk gurumu Nah, yang terakhir Kerjasama dengan orang tua Ceritakan kepada orang tuamu mengenai kegiatan di sekolahmu hari ini Tuliskan ceritamu itu dengan bimbingan orang tuamu Tuliskan dengan huruf tegak bersambung Gunakan huruf kapital dengan benar Terima kasih